Intro Ratusan pemilik apotek dan supplier alat kesehatan sekota Malang kami siang dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mendapatkan pengarahan dari wali kota Malang Dikumpulkannya para pemilik apotek dan supplier alat kesehatan ini tidak lain merupakan tindak lanjut langkahnya masker dan hand sanitizer yang terjadi beberapa belakangan atau semenjak diumumkannya masuknya wabah virus corona di Indonesia Wali Kota Malang mengatakan di Kota Malang kebutuhan masyarakat akan masker cukup tinggi ini terbukti dari semua apotek di Kota Malang hanya 5 apotek yang saat ini masih tersedia dan menjual masker Wali Kota Malang juga mengimbau para apoteker maupun supplier alat kesehatan apabila ada stok masker segera melayani masyarakat yang membutuhkan dan tidak melakukan penimbunan ia juga mengimbau apoteker dan supplier untuk tidak memainkan harga jual masker saya kira kalau apotek tadi selain korona saya kan bicara korona dulu ya ada kecemasan masyarakat berkaitan dengan ketersediaan masker dan ternyata memang dari 70 apotek itu hanya 5 yang ada dan 5 pun itu hanya jumlahnya untuk ada 4 tapi 2 untuk jual yang 2 untuk persiapan yang paling banyak itu tadi ada hanya tinggal 16 bis dan lain sebagainya artinya di Kota Malang ini persediaan masker memang memprihatinkan termasuk tadi menghadirkan 17 rumah sakit ini minim jadi hanya beberapa yang milik puskes masajaya mungkin 2 bulan ke depan masih terlatasi dengan kebutuhan sementara stok masker yang dimiliki Pemkot dalam hal ini Dinas Kesehatan saat ini masih tersedia hingga 4 bulan ke depan Pemkot Malang juga siap memberikan bantuan masker kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya bagi pasien atau tim medis dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan terima kasih sudah menonton! Terima kasih.